Banyak orang mengantri untuk mendapatkan tato dari Suzy. Sementara Connor tidak ada seorang pun. Minggirlah, Paul. Ini tidak adil, tapi aku tahu harus apa. Beberapa ramuan ciri khasku ditinta. Selamat bekerja, Suzy. Sampai jumpa. Ayo, Ranjang. Kita harus pergi. Tunggu sebentar ya. Kutambahkan tinta. Oh, berapa lama lagi? Cukup sudah. Kupu-kupumu sudah selesai. Ini manis, kan? Oh, ya. Ini hampir terlihat nyata. Lihat tato baruku. Bukankah ini indah? Aku selalu ingin kupu-kupu. Jangan sentuh. Ini hampir seperti nyata. Oh, astaga. Ini benar-benar nyata. Iuh, serangga. Menjijikan, menyingkirlah. Jadi, kau mau tato apa? Anjing lucu ini. Pilihan yang bagus. Baiklah. Selesai. Ini dia. Aku menyukainya. Terima kasih. Aku selalu ingin hewan peliharaan. Sekarang aku punya anjing. Tuhan, bangunlah. Apa? Anjing? Kenapa? Tunggu dulu. Kau sama persis seperti tatoku. Tatonya hilang dan anjing sungguhan muncul. Sepertinya aku tahu apa yang terjadi. Lihat, Susie. Anjing yang lucu. Tidak. Kau tidak mengerti. Kau menatoku seekor anjing. Itu hilang. Lihat. Apa? Sekarang aku sedang sibuk. Baik. Akanku tunggu. Selesai. Terima kasih. Itu kerangka yang sempurna. Dengar, Susie. Tatomu sangat ajaib. Mereka menghilang dari kulit, lalu mereka menjadi hidup. Itu konyol. Kau tidak percaya? Biar aku buktikan. Aduh. Berikan tintamu. Steve, apa yang kau lakukan? Aduh. Hampir selesai. Apa? Ini, lihat. Jadi, ini hanya tato. Dan ini tidak bagus. Tunggu dulu. Itu butuh waktu. Sia-sia saja. Apa? Bagaimana bisa? Ini jam tangan sungguhan. Sudah kubilang. Tinta tatomu bisa kabelkan keinginan. Ini dia, tatomu sudah selesai. Ular-ular ini terlihat sangat jantan. Dan tidak menakutkan. Tapi hanya jika itu tidak nyata. Sayang, nenek Angel ini ingin tato naga. Tentu. Aku sudah memimpikannya sejak masih muda. Tunggu dulu. Ada yang menelponku. Halo. Nenek Angel di sini. Ya, aku masih hidup. Aku di salon tato. Membuat tato. Ini ponselnya. Bersiaplah, nenek. Aku akan memberimu ponsel yang baru. Ini iPhone 135 barumu. Ini sebuah prototipe. Aku akan menelponmu kembali. Ini bukan naga. Tunggu sebentar ya. Kau akan menyukainya. Oke. Wow. Tada. Oh, itu ajaib. Bagaimana gunakan ini? Siapa yang aku telpon? Di mana tombolnya? Ups. Ini tidak berfungsi. Dan tidak ada naga. Halo. Informasi. Aku butuh salon tato yang lain. Aku lapar. Bagaimana kalau pizza? Aku akan memesannya. Ini pizzamu. Kau harus bayar. Suzy yang akan bayar. Hah? Aku. Tapi tidak punya uang. Tunggu sebentar. Tunggu ya. Beberapa menit lagi. Sebentar lagi akan ada banyak uang di sini. Wow. Ini dia. Jackpot. Wups. Di dalam kopernya tidak ada uangnya. Tidak ada uang. Tidak ada pizza. Hei, kenapa kita butuh uang? Buat saja tato pizza. Ide yang bagus. Ah, enak. Hei, Suzy. Mana pizzaku? Wow. Lihat gaun ini. Aku mau gaun yang sama. Aku punya ide. Steve. Tunggu ya. Jangan bergerak. Tinggal beberapa lipatan lagi. Voila. Ayolah. Baju baruku. Ups. Salah ukuran. Aku harus buat yang lebih besar. Ini. Bagus. Aku dilahirkan untuk jadi seorang desainer. Ups. Hei. Apa yang aku pakai? Sebenarnya ini cocok untukku. Apa? Bagaimanapun aku tetap keren. Klien baru. Hei. Itu curang. Hei. Bawakan aku kopi. Aku mau Spiderman di seluruh tanganku. Oke. Ini kopimu. Iyuh. Menjijikan. Siapa yang buat kopi seperti ini? Apa masalahmu? Oke, Bung. Kau yang memintanya. Cepatlah, Suzy. Kucingmu melahirkan. Aku akan selesaikan tatonya. Apa? Steve, apa yang kau lakukan? Tenang. Semuanya baik-baik saja di sini. Tidak. Kita harus memperbaikinya. Apa ini? Apa ini semacam hibrida? Tunggu dulu. Oh, tidak. Tidak. Suzy, dia pantas dihukum. Apa? Kau akan mendapatkan balasannya, idiot. Apa yang terjadi? Wups. Terima kasih, Spidey. Oh, tidak. Ada apa? Aku sangat takut dengan kerangka yang di layar. Oh, oh. Bagaimana dengan pria yang aku tato kerangka? Kita harus selamatkan dia sekarang. Oke, siapa yang akan masuk duluan? Batu, gunting, kertas. Oke, aku akan masuk. Selamat siang, tamu terkasih. Nona kerangka dan aku sudah menunggu kalian. Eh, hai. Kenapa kalian terkejut? Ayo masuk. Nona kerangka sudah memasak. Nona kerangka ini sama sekali tidak jahat. Dia koki yang hebat. Dia tidak makan apa-apa dan dia sangat kurus. Hanya kulit dan tulang. Maksudku, hanya tulang. Hanya tulang. Mengerti? Oh, kau lucu. Nona kerangka, hidangkan makanan penutup. Dia membuat kue yang enak. Kami harus pergi. Kami terlambat. Terima kasih sudah mengundang kami. Kalian pergi. Bagaimana dengan kuenya? Jangan tersinggung, Nona kerangka. Apa yang sudah kita lakukan? Suzy, pikirkan. Siapa lagi yang perlu kita selamatkan? Jackie, aku membuatkan tato api. Lari! Apa yang terjadi? Cepat, aku lupa pistol tato ku. Steve, alihkan perhatiannya. Alihkan perhatian? Apa kabar? Hari ini cuacanya bagus. Itu bagus. Tapi aku lebih suka hujan. Ya, ada yang istimewa tentang itu. Di mana itu? Oh, itu gurita anti-stres. Bahagia. Sedih. Bahagia lagi. Dan sedih. Oh, aku lupa pistol tato dan tinta. Cepat, Steve. Lengan. Ya, oke. Tunggu sebentar, Jackie. Sedikit lagi. Viu, akhirnya. Ini alat pemadam kebakaran. Semoga harimu menyenangkan. Oh, hai, Ronda. Ya, aku di studio baruku. Tentu. Datanglah. Hai, sobat. Wow, tempat tatomu sangat keren. Dan aku punya tinta khusus baru. Mau coba? Hmm, tentu saja. Jadi, tato apa yang kau inginkan? Kupikirkan dulu. Oh, tidak. Bagaimana jika? Tidak. Mari kita buat hati. Tidak, aku tidak mau itu. Bagaimana kalau sayap di punggung? Ide yang bagus. Kau baik-baik saja. Yah, itu sakit sekali. Selesai. Cepat sekali. Hampir tidak terasa. Wah, ada yang aneh. Apa? Ronda, kau mau pergi ke mana? Sayap. Ini sungguhan. Sampai jumpa, sobat. Luar biasa. Aku akan menelponmu. Apa itu tadi? Halo, kak. Tinta ajaib. Tato apapun bisa menjadi nyata. Sulit dipercaya. Mau mengujinya? Biar aku tato mimpimu. Kau ingin punya satu juta pengikut, kan? Baiklah. Tenang saja. Sekarang buatlah permintaan. Aduh, jangan cengeng. Fokus pada mimpimu. Bagaimana sekarang? Kau harus menunggu. Lihat, itu berhasil. Siapa orang-orang ini? Kami pengikutmu. Kau luar biasa. Kami mencintaimu. Kau adalah palawan super kami. Yahoo! Hei, siapa yang akan bersihkan semua ini? Tatomu sudah selesai. Ularnya terlihat sangat nyata. Apa? Ini sungguhan. Halo. Holly. Hai, sobat. Senang sekali melihatmu. Aku ingin sekali tato yang garang. Jari kerangka. Apa kau suka ide ini? Ya, itu akan segera datang. Kelihatannya keren. Tentu saja. Wow, aku menyukainya. Ini persis seperti yang aku mau. Terima kasih banyak. Ya, aku akan ke sekolah untuk wanita muda yang anggun. Tunggu dulu. Apa yang... Tidak bisa mencapainya. Apakah kau butuh bantuan? Tidak bisa mencapainya juga. Tunggu sebentar. Kak, aku butuh lebih tinggi. Kumohon. Oke. Oke. Aku akan tato tangan satunya. Kau mau tinggi berapa? Tunggu dulu. Tunggu. Upp. Mari tunggu sampai kau tumbuh. Apa yang terjadi? Tanganku? Ups. Hanya tanganmu yang tumbuh. Oke. Tidak apa-apa. Terima kasih, Kak. Halo lagi. Sekarang aku bisa mencapai langit-langit. Ini? Terima kasih. Oops. Tanganku. Kenapa? Cukup sudah. Buat tanganku lebih pendek. Ini terlalu panjang. Oke. Mari singkirkan kelebihannya. Bagus. Terima kasih. Oh, tidak. Apa? Ini terlalu pendek. Oops. Apa yang harus kulakukan dengan tangan mungil ini? Oke. Ayo tambahkan lagi. Semoga hitungannya benar. Phew. Akhirnya. Ukuran favoritku. Hai, kawan. Hal paling gila baru saja terjadi pada tanganku. Aku suka Snapchat. Kak, bisa totokan Snapchat di tanganku? Sebagai tanda cinta. Baiklah. Luar biasa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa, saudaraku yang aneh. Oh, snap. Itu dia. Hantu. Sebenarnya aku memang butuh spray. Terima kasih. Wow. Pistol tato emas adalah impianku. Ini sangat berharga. Tapi aku hanya punya 10 dolar. Aku bisa jadi kaya sekarang. Seperti apa rupa emas? Kekayaan adalah penderitaan. Selesai. Ayolah. Mana emasku? Hampir. Tunggu dulu. Apa? Ini hanya kerangkaannya. Itu tidak adil. Hai, Candy. Siapa para pengikutku? Hai. Aku mau ditato. Sebuah hati di tangan. Untuk pacarku. Oh, lucu sekali. Tato romantis adalah favoritku. Ups. 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 Hei. Tolong. Maafkan aku. Aku kesini bukan untuk patah hati. Ini salahmu, Dick. Aku akan mencacimu di Instagram. Apa? Tatonya hilang. Oh, tidak. Pacarku baru saja memutuskan aku. Hatiku hancur. Jangan ganggu aku. Maafkan aku. Ini semua salahmu. Lakukan sesuatu. Perut siapa yang keroncongan? Kau. Tidak milikmu. Tidak, itu perutmu. Oke, waktunya makan siang. Ayo kita pesan sushi. Halo, pengiriman. Kami ingin pesan sushi. Oke. Beberapa jam kemudian. Dan kemudian. Dick, apa yang terjadi? Tidak, ini janggut palsu. Kita akan mati kelaparan. Kita harus lakukan sesuatu. Berbaringlah. Sushi roll ini terlalu pedas. Jangan ganggu saat aku sedang memasak. Selesai. Tidangannya ini hampir siap. Jadi, berapa lama lagi? Ini makanannya. Akhirnya. Beri aku sepotong. Oh, tidak. Mereka sangat datar. Aku tidak peduli. Biar aku makan. Ih, ini palsu. Aku masih sangat lapar. Hai, kami datang. Tidak, tidak. Aku tidak memesan bayi. Tidak, aku ingin tato bayiku. Oke. Oh, ini benar-benar mirip. Terima kasih. Sama-sama. Hai lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tinta ini ajaib. Benarkah? Baiklah.